Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Abu Ali di channel Kopi Robusta pada hari ini tanggal 6 November setelah diguyur beberapa kali hujan maka di bulan ini akan banyak bahan-bahan baru yang mulai tumbuh untuk bahan lanjutannya pun sudah mulai melanjutkan pertumbuhannya dan bahan-bahan piknol baru pun sudah mulai banyak yang tumbuh nah dengan kondisi yang semacam ini maka wiwilan pun biasanya akan banyak yang tumbuh pula ini adalah bahan-bahan kita dari hasil penyunatan di bulan 9-10 sudah nampak mulai tumbuh nah biasanya teman-teman semuanya di saat kondisi semacam ini banyak yang beranggapan kalau ada tunas baru yang tumbuh di daerah mata yuyu semacam ini maka semuanya akan dibuang atau menganggapnya sebagai wiwilan jadi kalau untuk sambungan baru kalau kita lakukan cara seperti itu jelas untuk bahan tahun berikutnya bisa dipastikan tidak ada kalau semuanya dibuang ini adalah klon sipto ini juga saya lakukan penyunatan di bulan 9-10 ini baru tumbuh tunas sekarang kalau misalnya tunas semacam ini ini adalah bahan untuk 2025 ini tumbuh di daerah selah-selah buah talon buah di mata yuyu ini adalah positif bahan untuk tahun 2025 nah kalau bahan-bahan semacam ini kita buang otomatis untuk 2025 kita kekurangan bahan karena ini sambungan baru jadi harus bisa membedakan mana wiwilan mana bahan yang tumbuh di selah-selah buah nah kalau semacam ini ini adalah wiwilan yang harus kita buang karena dia tumbuh di atas ranting sirip raja ini adalah tunas rajanya B1 dan ini adalah siripnya ini ada tunas tumbuh di sini maka tunas inilah positif wiwilan bukan kita jadikan sebagai bahan karena kalau kita menjadikan bahan di daerah sini di ranting sirip raja pasti hasilnya kurang bagus lalu bagaimana membedakan antara tunas wiwilan dengan bahan nah pada kesempat ini kita akan sedikit membahas ini adalah contoh bahan untuk 2025 ini saya pastikan bahan biarpun dia tumbuh di selah-selah mata yuyu karena apa bentuknya saja sudah berbeda ini adalah tunas raja talon tunas raja dia bentuknya pipih pipih besar biarpun baru masuk tiga ruas ini adalah talon tunas raja kalau bentuknya kecil bulat itu dibastikan wiwilan bukan tunas raja kita cari contoh yang lain ini contoh satu lagi ini adalah bahan yang tumbuh di selah-selah buah mata yuyu jadi kita tidak bisa membuangnya atau kalau kita membuangnya kita jelas rugi karena kita kehilangan bahan untuk 2025 ini ada talon sirupnya di ujung ini kita cari contoh yang lain ini klon arsa dari hasil penyulatan bulan sembilan juga sudah mulai tumbuh bahan-bahan baru ini bahan begitu banyak semuanya kita biarkan dulu nanti kita akan sortasi di bulan 12 kita akan pilih mana yang terbaik biarpun kita sortasi sekarang kita pilih-pilih sekarang tentu sudah bisa namun kalau kita terlalu banyak menguranginya nanti khawatirnya bahan itu terkena penggerek ataupun hilang jelas kita yang akan rugi sendiri makanya sementara kita biarkan dulu bahan raja dari hasil penyulatan ini juga bahan-bahan sudah mulai nampak tumbuh nah ini adalah bahan kecil yang tumbuh di sela-sela buah ini nampak pipih dan besar biarpun walau baru masuk satu ruas jelas jelas kondisinya berbeda ini sudah kita pastikan ini adalah bahan untuk 2025 jadi sekali lagi kalau kita buang bahan ini kita kehilangan bahan untuk 2025 karena ini adalah sambungan baru ini adalah klon bongkok ini juga tumbuh di sela-sela bunga pipih dan besar dipastikan ini adalah bahan nah ini biarpun sudah panjang tapi dia kecil ini jelas wiwilan bukan tahan kecil ini jelas wiwilan ini hasil penyunatan tapi belum mengeluarkan bahan koriparsat ini klon lokal juga sudah nampak ada bahan baru ini tumbuh di sela-sela buah bentuknya pipih dan besar jadi kita jangan membuang tunas yang semacam ini karena ini adalah bahan untuk 2025 ton asat nah ini adalah satu contoh dari tunas wiwilan bentuknya kecil bulat tumbuh di sela-sela buah ini positif wiwilan tunas tunas sating maka tidak bagus lalu kita pelihara lon arsat tentunya beda kan tunas sating tunas sating ini adalah wiwilan yang tumbuh di sela-sela buah ini ini adalah hasil penyunatan jadi bagaimana kita memilih bahan yang baik jika posisinya masih kecil ini yang salah satu ciri yang paling saya sukai adalah bahan jika ruas pertama itu pendek nah ini ruas pertama itu pendek mepet dan bentuknya besar ini positif bahan yang sangat bagus tidak dengan yang ini ruas pertama agak panjang ini bukan berarti tidak bagus tapi kurang bagus masih kalah bagus dengan yang modelnya seperti ini ruas pertama itu pendek ruas pertama pendek yang ini kan juga ruas pertama pendek baru yang kedua agak panjang ini bahan yang bagus ini salah satu contoh lagi ini adalah wiwilan dia kecil panjang ini tidak bagus kalau kita jadikan bahan dia tumbuh di selasalah bunga tapi bunga yang gagal kosong kecil panjang bulat biarpun tunas pertama pendek tapi dia bentuknya kecil tidak pipih ini adalah tuna sacing ini kondisi klon arsat di tempat kita posisinya sudah sebesar ini untuk buahnya jadi kita tidak boleh sembarangan membuang tunas yang berada di selasalah buah kalau kita buang bahan-bahan yang tumbuh di selasalah buah itu kalau sambungan baru jelas sangat merugikan ini adalah klon PS lumayan besar dari hasil penyunatan juga kemarin sudah banyak tumbuh bahan bahan yang saya tunat ini adalah bahan yang tumbuh di bulan 8 bulan 7 bulan 9 semuanya saya sunat di bulan 10 maksudnya di awal bulan 9 saya sunat semuanya sudah banyak bahan-bahan raja yang tumbuh ini contoh satu lagi ini adalah bahan raja dia ruas pertama ini pendek ini seorang ya ruas pertama ini pendek mepet dengan awal tumbuhnya jadi bisa dibajikan dia adalah bahan yang bagus bahan yang bahan raja yang bagus seperti ini ini ruas pertama ini pendek mepet dengan awal dia tumbuh ini adalah salah satu tunas raja yang bagus tapi kalau untuk klon Tugusari itu sedikit berbeda Tugusari ruas pertama yang panjang ini juga bagus untuk Tugusari 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 nampak bahan juga ada yang tumbuh di selasalah buah oke mudah-mudahan bermanfaat video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa like jika kiranya video ini bermanfaat juga komentar dan jangan lupa untuk subscribe, terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb